Mas Reza, saya pinjam kata-katanya General Susno, ini kalau ada pembohong berseragam di institusi Polri, saya kaitkan dengan pertanyaan saya ke Bang Ediun tadi, kenapa tidak ponselnya Eki juga diekstraksi. Jangan-jangan saya membutuhkan keahlian Mas Reza sebagai psikolog forensik untuk meneliti para penyidik atau polisi yang terlibat dalam kursus ini. Bagaimana Anda menggambarkan situasi institusi Polri sekarang ini ketika ekstraksi ponsel itu sudah tersebar luar di masyarakat? Saya berbincang dengan sekian nama dengan kaliber istimewa, ada penawirawan pemiratim di Polri, ada juga advokat dan seterusnya. Ternyata kekilafan atau kelalaian bukan satu-satunya sebutan yang coba digunakan untuk memotret bagaimana kerja penyidik pada tahun 2016 dan juga mungkin tahun 2024. Di samping kata kekilafan atau kelalaian, ada yang menggunakan istilah lebih tajam, yaitu kesembronoan. Ada pun yang menyebutnya sebagai kepanikan. Ada yang mengimbuhinya sebagai kestiakawanan yang menyimpang. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang menjuluki ini sebagai sebuah, maaf, kejahatan yang sayang-beribu sayang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Ini kan sebutan yang sangat kejam begitu ya. Nah, apapun sebutan yang kemudian akan kita pakai nantinya, maka sudah jelas. Memang ini lagi-lagi memberikan penegasan kepada Mobus Polri untuk melakukan pada peti klarifikasi. Agar sebutan-sebutan yang menyakitkan hati itu tadi bisa terkoreksi. Itu satu hal. Yang kedua, sejauh ini perbincangan kita tentang bukti komunikasi elektronik atau ekstraksi data ponsel, ini baru sebatas kita tinjau dari sudut pandang bagaimana kehadiran oleh bukti yang satu ini akan bisa mengubah nasib para terpidana. Tapi jangan lupa, kita juga patut meninjau keberadaan barang yang istimewa ini terkait dengan penegakan etik di internal lembaga penegakan hukum itu sendiri. Seperti misalnya, apakah tidak dicermatinya bukti komunikasi elektronik itu merupakan bentuk manipulasi? Adakah upaya untuk secara sistematis menutup-nutupi atau bahkan menghilangkan barang bukti? Dan seterusnya. Kalau iya, maka tidak terutu kemungkinan penyidik patut dikenai sanksi karena dianggap sudah melakukan pelanggaran kode etik polri. Demikian pula kalau kita pindah ke titik hilir, hakim alias wakil Tuhan, kenapa tidak melakukan cermatan terhadap barang yang sama itu? Ada lagi-lagi kemungkinan ini merupakan indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena hakim dianggap tidak cukup sensitif, tidak memutahirkan pengetahuannya, tapi hakim tidak memperbarui pengetahuannya, maka itu lagi pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Karena jelas, sekali lagi, kami ingin jauh keberadaan komunikasi elektronik ini terkait dengan aspek pidana, yaitu mengoreksi atau mengubah status hukum para terpidana, tapi juga mudah-mudahan dianggap sebagai sebuah momen yang baik untuk melakukan pembenahan secara internal, terutama dari sisi etik. Oke, Mas Reza, ini saya mau tanya pendapat Anda, mungkin sekedar pertanyaan menggelitik bagaimana keyakinan Anda bahwa Polri akan mengikuti apa yang Anda sampaikan tadi, sementara kalau kita melihat wajah Pak Susno, masih ingat nggak dulu, seorang kabarnya skrim, ya, lagi aktif, general, itu aja dijemput sama anggotanya loh. Apalagi kalau urusan kayak begini, bagaimana Anda yang... Maaf Pak Susno ya, nanti Anda boleh komentar ya Pak Susno. Mas Reza, lihatnya seperti apa? Ada dua hal. Pertama, Generalist Yosigit inilah Kak Polri yang dalam ingatan saya pernah mengatakan bahwa mereka-mereka yang mengirim kritik paling pedas kepada Polri adalah sahabat Kak Polri. Sahabat tentu akan menyimak dengan baik dan akan mengikuti masukan, kritikan dari sahabatnya itu. Itu statement Kak Polri udah kayak statement politisi tuh, Mas Reza. Bagaimana? Itu udah kayak statement politisi, bukan Kak Polri. Terserah lah, tapi saya mendengar itu diucapkan oleh Generalist Yosigit ketika beliau mengenakan seragam sebagai personil Polri, bukan seragam partner politik. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita buka dalam program prioritas Kak Polri Generalist Yosigit ada sejumlah hal terkait dengan penguatan SDM, penguatan instrumen atau teknologi, dan penguatan pada aspek penegakan hukum alias reskrim. Nah, kita sesungguhnya sudah memiliki alat untuk menagih seberapa jauh Kak Polri Generalist Yosigit sudah sungguh-sungguh konsekuen dengan program prioritas yang ditetapkannya sendiri. Kalau di injury time menjelang Oktober 2024 ini, Kak Polri secara rendah hati menginstruksikan satuan-satuan kerja terkait untuk mengemas barang bukti ini sebagai nofum, ini sungguh-sungguh akan memudahkan para terpidana berikut penasihat hukum mereka untuk menjadi PK. Inilah yang berulang kali, di Nusantara TV saya katakan, ketimbang mendorong para terpidana dan penasihat hukum mereka untuk berpeluh-peluh mencari nofum yang susahnya minta ampun, nah sekarang sudah ada barang itu. Tiga lagi bagaimana kemudian dibutuhkan adanya ketulusan. Saya ingin memberikan garis bawah bahwa barangkali di internal Polri juga ada personil-personil atau bahkan pemangku jabatan penting yang berpikir sangat legal formalistik. Yang mengatakan, sudah lah kita tunggu PK saja. Tunggu PK saja. Tapi saya ingin menedaskan satu hal. Bahwa tanggung jawab kita semua terhadap kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada tanggung jawab kita pada hukum. Sungguh-sungguh hal yang satu ini ingin saya berikan ekstra penekanan kepada korps Polri. Kepada seluruh perwira tinggi Polri, kepada pemangku-pemangku jabatan penting Polri saat ini. Sekali lagi, tanggung jawab terhadap kemanusiaan harus lebih didahulukan ketimbang tanggung jawab pada hukum. Ya, baik.